Halo, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Itawari Story. Sebelum mulai, jangan lupa dong dukung kami dengan klik subscribe. Oke, kalau sudah, satu, dua, tiga. Kita mulai. Pergi Mita, aku tak mau berlaku kasar padamu. Bentak Dava lagi padaku. Aku gak mau, aku tetap mau di sini. Ucapku tegas. Tiba-tiba, Dava mencium bibir dan leherku secara kasar dan brutal. Lepaskan aku, lepaskan aku Dava. Triaku sebalik mendorong tubuh Dava. Tapi aku tak mampu mendorongnya pergi. Tenaganya sangat kuat. Aku menggigit bibir Dava hingga berdarah. Dava berhenti dan melepaskanku. Aku menampar Dava keras. Jahat kamu, Dava. Aku benci kamu. Aku gak suka sama kamu. Bencingan terkutuk. Bentakku pada Dava sembari menangis. Dava hanya diam saja. Dan lalu aku berlari pergi sembari menangis. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi. Keramas, menggosok-gosok bibir dan leherku sembari menangis. Kenapa Dava? Kenapa kamu merebut ciuman pertamaku untuk suamiku gelang? Keruntuku dalam hati sembari menangis. Saat makan malam. Mita, kenapa lehermu? Tanya ibuku. Eh, iya lho. Seperti bekas ciuman. Ucap Kak Renan. Apaan sih, Kak? Ucapku sembari menutup leherku dengan kedua tanganku. Lalu, kenapa dengan leher kakak? Tanya Ega. Eh, itu alergi. Jawabku. Kamu alergi apa? Dari dulu kamu gak ada alergi makanan dan obat lho. Ucap ibuku dengan nada sedikit tinggi. Kenapa olah gulung begini? Sudah, sudah. Nah, jangan duk-duk-duk di depan makanan. Ucap ayahku. Enggak ya. Enggak bisa dibiarin. Kenapa, Mita? Tanya ibuku serius. Engg, digigit semut, Bu. Tadi Mita duduk bersandar di pohon. Banyak semut api besar-besar. Ucapku pelan. Ibuku tak mengucap kata-kata lagi. Hanya menarik nafas dengan raut muka kecewa. Maaf, Bu. Ucapku dalam hati. Malam itu, aku tak bisa tidur. Perasaan yang tak karuan penuh di otakku. Rasa suka yang sama besarnya dengan rasa benciku pada Dava. Aku bertambah yakin bahwa tak selamanya tampang yang bagus bisa menjamin kelakuan juga baik. Contohnya Dava. Aku juga merasa makin banyak kebohongan yang aku katakan pada banyak orang sejak aku dekat dengan Dava. Huh, andai Dava tak pernah ada dalam hidupku. Mungkin semua ini tak akan pernah terjadi. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke sekolah, aku menutupi bekas ciuman di leher dengan foundation kakakku. Pagi itu, jam sudah menunjukkan pukul 8 lebih 35 menit. Semua murid kecuali Dava sudah datang dan siap belajar di kelas sejak pukul 7 tempat. Kami bertanya-tanya, kenapa kelas belum juga dimulai dan kenapa Dava belum juga datang? Tiba-tiba Dava datang, lalu dia duduk di bangkunya. Oh sayang, kenapa dengan bibirmu? Tanya Sila khawatir melihat luka di bibir Dava. Dava diam saja, mengambekan Sila. Bos, kenapa dengan bibirmu? Tanya Jajak penasaran. Tergigit olehku. Jawab Dava dingin. Fernita bergegas mendekati Dava. Dava sayang, bibirmu kenapa? Aku ambilkan obat ya, tunggu aku. Ucap Fernita. Tiba-tiba Pak Susilo datang, yang lalu semua duduk di bangkunya masing-masing. Selain sebagai guru matematika, Pak Susilo juga wali kelas kami. Hari ini, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengumumkan hal yang sangat berat. Sangat berat bagi kami para guru-guru. Dan mungkin bagi kalian juga sekuah para murid. Ucap Pak Susilo sedih. Apa, Pak? Bikin penasaran? Tanya Bagas. Dava, kamu baju di depan kelas ya? Pinta Pak Susilo. Dava menuruti perintah Pak Susilo. Taukan kalian, Dava, akan tiga sekolah. Ucap Pak Susilo. Yang lalu semua puri terkejut dan gaduh. Termasuk aku yang juga terkejut. Hah? Kenapa Dava pindah? Minta gimana ini? Tengisilah yang menyender di bahuku. Aku hanya diam. Berpura-pura kabar kemindahan Dava tak ada dampaknya bagiku. Tanam dulu anak-anak. Pinta Pak Budi dengan suara agak keras. Yang lalu semua diam. Ini sangat tiba-tiba. Tadi pagi Dava dan neneknya ke kantor. Mengadap ke saya dan kepala sekolah serta guru-guru. Mungkin Dava bisa memberikan pengertian ke teman-temanmu. Pinta Pak Susilo lembut. Saya berterima kasih kepada semuanya. Karena sudah menjadi teman yang baik buat saya. Ucap Dava. Teman-teman semua menyayangkan kenapa Dava pindah. Tapi Dava tak menjawab. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah. Maafkan saya. Ucap Dava menatap semua teman-temanku. Yang lalu matanya berhenti di aku. Dava menatapku tajam. Dan aku segera menunduk. Berpura-pura tak memperhatikannya. Air mataku tak terasa menetes di pipiku. Aku segera menghapusnya agar tak ada yang tahu jika aku juga sedih. Baik. Mungkin Dava tak mau bicara lebih banyak alasannya dan tujuan pindahnya kemana ke kalian semua. Kalian memotivitasinya ya. Mari kita belajar bersama dengan suasana yang menyenangkan untuk hari terakhir bersama Dava. Pintah Pak Susilo yang lalu mempersilahkan Dava duduk. Semua temanku masih gaduh bertanya pada Dava alasan dan tujuan pindahnya kemana. Aku hanya diam, mendunduk, dan berusaha menahan air mataku agar tak pumpah lagi. Jam istirahat semua temanku masih setia di kelas. Dan justru menggelilingi Dava. Dan masih saja bertanya-tanya pada Dava. Tapi Dava hanya diam. Aku, aku pergi menyendiri di toilet. Karena Sila juga masih sibuk kepo dan bersedih hati pada Dava. Aku juga diam-diam menangis di toilet. Begitu cepat Tuhan menganggulkan permintaanku. Harusnya aku senang. Tetapi kenapa aku sedih? Sangat sedih. Saatnya pelajaran usai, semua teman laki-laki berpelukan dengan Dava. Sedang yang perempuan bersalaman dengan Dava. Aku, aku langsung pulang. Karena aku bingung harus bersikap apa pada Dava. Oke, semua sudah berakhir? Belum. Keesokan hari, tak ada lagi Dava di sekolah. Teman-teman dan aku masih merasa sedih dan kurang semangat belajar. Oh iya, nenek istri juga ikut pindah bersama Dava. Seminggu kemudian, semua sudah kembali normal. Semua sudah kembali bersemangat. Hanya saja, aku belum. Sila, Bima, dan Jajak menyadari jika aku berubah menjadi lebih pendiam, murung, dan kurang bersemangat sejak kepergian Dava. Aku bilang, bukan karena Dava, tapi karena aku memang tak enak badan akhir-akhir ini. Aku masih saja berbohong ternyata, walau tidak ada Dava. Hari-hari di SMA, aku lalui dengan mengingat lagi tujuanku untuk menaikkan derajat orangtuaku dan membanggakan mereka. Oke, aku lulus SMA dengan baik. Tentu saja dibantu oleh Sila dan khususnya Bima. Aku masuk perguruan tinggi negeri terfavorit di Jakarta. Tapi, aku tak bertemu Dava. Entah mengapa aku masih berharap bisa bertemu lagi dengan Dava. Aku berusaha mengubur dalam-dalam keinginan hati kecilku untuk bertemu dia lagi. Aku harus memulai lembaran hidupku yang baru. Dari awal, Sila memang mengambil jurusan manajemen. Dia ingin meneruskan bisnis ayahnya. Sedang aku mengambil jurusan kedokteran dan manajemen. Tapi, nilai ku tak cukup untuk pilihan satuku kedokteran. Jadi, aku harus bersyukur di pilihan keduaku manajemen. Justru Bima tak mengambil jurusan kedokteran walau kedua orang tuanya dokter. Bima malah mantap mengambil jurusan akutansi. Orang tua Bima sempat marah besar. Tapi, akhirnya memaklumi kemauan anaknya. Kami bertiga masuk di tahun yang sama. Menjalani kehidupan sebagai mahasiswa yang menyenangkan. Walau ada naik turunnya. Tapi, kami selalu kompak dan mendukung satu sama lain. Oke, kami jalani ini selama empat tahun. Syukurlah kami lulus bersama di tahun yang sama juga. Lulus kuliah, Sila melanjutkan bisnis papanya di kota asal kami. Sedang Bima dan aku masih harus luntang-luntung mencabuk. Sembari menunggu panggilan kerja, aku bekerja di minimarket Sila. Setahun kemudian, Bima dipanggil kerja di Jakarta. Di perusahaan besar yang bergerak di bidang makanan instan. Bima masih menjalin komunikasi denganku. Dia banyak bercerita tentang pekerjaan barunya. Aku bertanya tentang gaji yang diterima Bima. Wow, itu sangat besar. Aku jadi tertarik bekerja di Jakarta. Mengingat aku sekarang tulang punggung. Karena ayahku baru saja pensiun. Ibuku hanya ibu rumah tangga. Kak Rena sudah menikah. Sedang Ega masih kuliah dan malah berencana melanjutkan S2. Semua biaya kehidupan keluarga ku menjadi tanggunganku. Kecuali Kak Rena yang sudah ikut suaminya. Aku meminta Bima memasukkan lamaran kerjaku di perusahaan tempat dia bekerja. Kalian tahu? Aku sampai dua tahun memasukkan lamaran kerjaku di perusahaan itu. Dan aku selalu ditolak. Sudah terhitung enam kali memasukkan lamaran itu. Dan enam-enamnya mula aku ditolak. Tiga tahun sudah aku bekerja di minimarket sila. Bahkan sering mengambil lembur. Tapi masih saja tak cukup memenuhi kebutuhan hidup keluarga ku. Aku sudah berhutang cukup banyak di sila. Demi membiayai kuliah adikku. Aku malu pada sila. Lalu, aku beranikan diri untuk pergi ke Jakarta lagi. Mencari kerja di sana. Memperbaiki nasib perekonomian kami. Kamu sudah aku carikan kos di sini? Ucap Bima via telpon. Iya, Bim. Terima kasih. Berapa biaya berbulannya? Tanyaku pada Bima. Kamu gak usah pikirin biayanya. Ucap Bima. Enggak, Bim. Aku harus... Begini saja. Sementara aku yang bayar uang kosmu sampai kamu punya gaji tetap. Ucap Bima. Enggak, Bim. Aku gak mau. Aku anggap aku hutang padamu. Dan aku janji akan bayar kalau aku sudah punya gaji. Ya? Tanyaku serius. Baiklah. Minta, Minta. Masih saja seperti dulu. Kelu Bima. Sampai di Jakarta, aku masukkan lamaranku ke semua perusahaan yang membuka lowongan kerja. Dua minggu sudah aku di Jakarta. Aku merasa putus asa. Tak ada satupun lamaranku yang diterima. Malam itu grimis. Aku berjalan pulang setelah dari sebuah perusahaan. Karena tak punya ongkos naik angkutan umum. Yah, kalian bisa tebak. Lamaranku ditolak. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita cantik. Wanita itu duduk di pagar membatas jembatan sembari menangis terseduh-seduh. Aku mendekati wanita itu. Kakak cantik, apa yang hendak kamu lakukan? Tanyaku khawatir dia akan bunuh diri. Pergi. Jangan ganggu aku. Bentaknya padaku. Aku menoleh ke kanan, kiri, belakang. Tapi tak ada satupun orang. Kak, apa kamu mau bunuh diri? Tanyaku sembari memegang lengan tangan kanannya. Pergi. Aku tak mau hidup lagi. Ucapnya sembari melepas paksa genggaman tanganku. Aku meletakkan map dan payungku di jalan di dekatku. Lantas, aku memeluknya dan mengangkat tubuhnya ke jalan hingga kami terjatuh di jalan. Karena aku tidak kuat. Apa sih yang kamu lakukan? Aku gak kenal kamu. Biarkan aku mati. Bentaknya dan lalu dia berdiri dan hendak naik lagi ke pagar pembatas. Aku langsung memegang erat kakinya. Masalah kakak apa? Apa seberat masalahku? Apa lebih berat dari masalahku hingga kakak kekanan-kanakan? Lari dari kenyataan dan memilih mati mengenaskan. Biar apa? Biar orang yang membenci kakak tertawa puas. Biar orang yang sayang kakak menangis hingga mati karena sakit memikirkan kakak. Apa itu yang kakak harapkan? Tanyaku dengan suara kakak. Apa masih ada yang sayang aku? Tanyanya padaku. Aku terdiam sejenak. Ada? Jawabku tegas. Siapa? Tanyanya sinis. Aku. Jawabku tegas. Kamu baru kenal aku. Bagaimana bisa langsung sayang aku? Tanyanya. Kalau aku gak sayang kakak, aku tidak akan seperti ini. Aku akan lebih memilih pulang sehingga bisa cepat tidur di kosan. Jawabku. Kamu melihat aku orang kaya? Kamu ingin uang dari aku? Ucapnya. Aku melepas dengaman tanganku. Bicik sekali pikiran kakak. Menilai semua orang dengan uang. Aku memang miskin. Tapi aku tak tahu jika kakak kaya. Jika tahu kakak kaya, dari tadi aku sudah lucuti kakak dan meninggalkan kakak mati di sungai itu. Bentakku padanya. Dan lalu aku pergi meninggalkan dia. Hei! Panggilnya sembari mengejarku. Aku menoleh ke arahnya. Ada apa? Tanyaku ketus. Payung dan mapmu ketinggalan. Ucapnya sembari menunjuk map dan payungku di jalan tadi. Aku pergi mengambil map dan payungku. By the way, maaf ya. Ucapnya. Aku menganggukkan kepalaku sembari tersenyum. Lalu aku pergi meninggalkannya. Hei! Panggilnya sembari mengejarku lagi. Ada apa? Tanyaku. Apa? Kamu masih sayang aku? Tanyanya pelan. Iya. Aku masih sayang kok sama kakak. Jadi, jangan bunuh diri ya. Jawabku sembari tersenyum kecil. Aku sindi. Aku sindi. Ucapnya sembari mengulurkan tangannya. Aku minta. Ucapku sembari menyambut uluran tangannya. Boleh minta nomor HP dan WhatsAppmu? Tanyanya padaku. Boleh, ucapku. Kami pun bertukar nomor HP. Oke, itu awal mula aku kenal dengan kak sindi. Siapa dia? Tunggu dulu. Nikmati ceritanya pelan-pelan ya guys. Sejak saat itu kami saling bertukar kabar via WhatsApp. Seminggu kemudian, kak sindi mengajakku bertemu di sebuah kafi. Mita, apa kamu mau menjadi sahabatku? Tanya kak sindi. Oh ya, sindi tiga tahun lebih tua daripada aku. Tentu aku mau. Kenapa kakak bertanya seperti itu? Tanyaku sembari tersenyum kecil. Tak apa, jika kamu tak suka denganku yang manja dan tak berguna ini. Kamu bisa tinggalkan aku sekarang. Ucap kak sindi. Kak sindi ngomong apa sih? Tanyaku heran sembari bertawa. Jika aku bangkrut dan jatuh miskin. Apa kamu masih mau bersahabat denganku? Tanya kak sindi sedih. Mau. Tentu mau. Kita memang berusaha cari uang. Tapi bukan uang yang bisa membeli persahabatan kita. Udah dong kak ngelanturnya. Bintaku. Syukurlah. Aku jadi lega. Emm. Aku boleh curhat. Tapi. Jangan kasih tau siapapun ya. Bintak kak sindi. Kakak bisa percaya sama aku. Rahasia kakak aman. Ucapku sembari tersenyum kecil. Aku. Terlahir dari keluarga yang cukup kaya. Walaupun tidak kaya-kaya banget. Waktu umurku delapan tahun. Papaku meninggal. Mamaku menjadi janda. Karena mamaku tak bekerja. Harta kami pelan-pelan menjadi habis. Mamaku mempunyai sahabat yang baik. Tapi sahabatnya itu meninggal lima tahun kemudian. Saat usiaku tiga belas tahun. Mamaku meninggal dengan suami sahabatnya. Yang sekarang menjadi papa tiriku. Aku senang menjadi anak tiri dari seorang pemilik perusahaan besar dan terkenal di Indonesia. Tapi aku dan mamaku tidak menyukai anak papa tiriku yang sengak. Untunglah papa tiriku membawa anaknya ke rumah mertuanya. Nenek si sengak itu. Tapi dia datang lagi. Adik tiriku menguasai segalanya. Dan aku tersingkir. Aku hanya menjadi budak dia. Aku tak dapat apa-apa sekarang. Aku menjadi ejekan dan buli yang bapak tiriku. Keluarga besarnya. Dan keluarga besar mamaku. Bahkan karyawan-karyawan ku. Aku direndahkan. Ucap Kak Cindy sembari menangis. Kakak, kakak bisa buktikan. Kalau kakak mampu dan kompeten. Aku yakin kok. Ucapku sembari memegang tangannya. Kamu tahu? Aku direktur sebuah anak perusahaan besar. Ucap Kak Cindy. Aku baru tahu. Apalagi kakak seorang direktur. Kakak bisa bersyukur atas apa yang kakak punya. Coba lihat aku. Yang untuk makan saja susah. Harus bekerja siang malam. Tapi tetap saja belum cukup. Dan sekarang harus berjalan panas-panas mencari pekerjaan. Tapi aku bersyukur. Aku bersyukur pada Tuhan. Masih kasih aku tenaga muda untuk berjuang. Ucapku tersenyum. Kamu pengangguran. Tanya Kak Cindy. Aku menganggukkan kepalaku. Sayang. Saat ini perusahaanku tak bisa menerima karyawan lagi. Adik diriku melarang menambah karyawan karena dia menilai kinerja perusahaan yang aku pimpin jelek. Ucap kak Cindy dengan teut muka kecewa. Tak apa kak. Rejeki tidak akan tertukar. Rejekiku mungkin bukan di perusahaan kakak. Tapi di perusahaan lain. Jalankan tugas kakak. Kakak butikan bila kakak bisa unggul dibanding adik diri kakak ya. Ucapku tersenyum. Baru sekarang aku punya teman yang tulus seperti kamu. Teman-teman dan sahabat-sahabatku sekarang menghindar setelah tahu perusahaanku merugi besar. Ucap kak Cindy sedih. Aku akan menjadi teman sekaligus sahabat kakak. Ucapku tersenyum. Terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan hidupku. Dan sudah kasih aku semangat. Oh ya. Kasih aku lamaran kerjamu itu. Kali ada temanku yang butuh. Ucap kak Cindy sembari tersenyum. Aku pun memberikan salah satu map lamaran kerjaku. Tapi nama perusahaannya tak masalah. Serahkan padaku. Ucap kak Cindy tersenyum. Sejak saat itu kak Cindy selalu menanyaku apaku sudah dapat pekerjaan. Tentu saja jawabannya belum. Tiga minggu sudah aku di Jakarta. Dan masih pengangguran. Fix. Kalau seminggu lagi aku gak dapat kerja di Jakarta. Aku akan pulang ke kotaku. Keajaiban. Iya keajaiban. Tiba-tiba ada panggilan kerja dari perusahaan besar yang aku incar. Perusahaan tempat Mima bekerja. Aku diminta datang besok pagi untuk wawancara. Wawancaraku tak berjalan lancar. Aku gugup. Ada beberapa pertanyaan yang aku tak bisa jawab. Aku merasa aku pasti ditolak lagi. Tapi ternyata aku diterima bekerja. Heran. Iya. Salah satu perusahaan besar dengan wawancaraku yang ancak adul dan pengalaman kerjaku yang hanya sebagai pramunia gabini market. Dan lebih istimewanya lagi, aku diterima sebagai pegawai tanpa magang atau orientasi. Tapi aku syukuri saja. Aku sangat senang begitu juga dengan keluarga ku. Sila, Kak Sini dan utamanya Bima yang bisa satu tempat kerja dengan dia. Aku diterima sebagai sales marketing. Aku mendengar teman-teman kantor bergosip. Mengapa orang yang kualitas rendah aku diterima. Aku juga mendengar mereka bilang aku titipan. Aku tak paham. Aku berusaha abaikan saja. Aku tak merasa aku menjadi titipan. Tak mungkin Bima. Dia juga staff biasa, bukan manager. Tapi, aku tetap melarang Bima menjemput dan mengantarku serta beri reaksi terlalu dekat dan sering di kantor. Demi menghindari gosip dan suara sumbang yang tak sedap dari teman-teman kantor. Aku masih belum lihai betul. Tapi, aku terus berusaha dan belajar. Dua minggu kemudian. Mita, ini ada undangan riunian SMA angkatan kita minggu depan. Kamu sudah gak jadi panitia lagi? Tanya Bima saat bertamu ke kosku. Iya, aku kan di Jakarta. Jadi, gak bisa ngurusi. Eh, kamu datang kan? Sekalian pulang kampung walau cuma dua hari. Haha, ucapku tersenyum lebar karena kangen keluarga ku. Iya, tiap tahun kan aku datang karena kamu panitianya. Dan kali ini aku datang karena kamu datang. Apa, aku masih bisa bertanya lagi padamu? Pertanyaan yang sama tiap tahunnya. Apa, kamu mau menjadi istriku? Tanya Bima tersenyum. Please deh, Bim. Jawabanku masih sama. Aku masih belum bisa membahagiakan keluarga ku. Aku masih belum siap. Ucapku serius. Eh, baiklah. Aku tunggu sampai kamu siap. Cintaku sangat dalam padata kita. Dan tak akan pernah berubah. Ucap Bima tersenyum. Mendengar ucapan Bima itu tidak membuatku tersipu malu. Justru aku merasa sedih. Aku takut dia mengharap yang sia-sia. Karena dari dulu aku tak pernah menganggap dia lebih dari sahabat. Oke, saat hari reuni itu hari minggu. Seperti reuni sebelum-sebelumnya hanya dihadiri 30%. Dan sisanya tidak pernah datang. Seperti Dava dan Jajak. Fernita selalu datang ke acara reunian. Dia juga sudah menikah. Sekarang dia bertambah gemuk setelah melahirkan anaknya yang kedua. Saat itu kami saling bertukar kaper dan bercerita tentang kehidupan kami sekarang. Tiba-tiba semua heboh. Setelah Bagas memberitahu jika Dava datang. Nah, apa nih akan terjadi? Setelah bertahun-tahun lamanya Mita berpisah dan tidak bertemu dengan Dava lagi. Ini baru pertama kalinya Mita akan bertemu dengan Dava. Apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Terus Bima, Kak Sindi, Sila. Aduh, urusan kantor juga nih penasaran. Jadi jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Like kalau kalian suka. Silakan komentar di kolom bawah. Dan share sebanyak mungkin ke teman kalian. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!